BUDAYA KONSUMPI Dan tren gaya hidup membuat masyarakat senang berbelanja. Dampaknya, banyak barang yang ditumpukan dan tak terpakai. Hal ini kemudian dimampaatkan banyak kalangan untuk menyulapnya kembali menjadi uang. Salah satunya yaitu bisnis baru J-Rate Sale. J-Rate Sale merupakan bisnis wadah tempat penitipan barang tak terpakai untuk dijualkan kembali dengan harga yang terjangkau. Berbagai barang berkualitas tak terpakai dikumpulkan menjadi satu dan dijualkan kembali. Seperti furniture, pakaian, alat musik, dan berbagai barang lainnya. J-Rate Sale itu event. Jadi J-Rate Sale sendiri itu kan dari kata garasi ya sebenarnya. Nah ada salenya itu karena disitu ada penjualan. Penjualan barang-barang. Mayoritasnya sebenarnya barang-barang second. Jadi buat second hand lover itu biasanya mereka suka berburu barang-barang second. Nah di kota-kota besar itu sebenarnya cukup sudah banyak gitu orang-orang yang mengadakan yang namanya J-Rate Sale itu sendiri. Adanya bisnis J-Rate Sale di kota Mataram, ini direspon positif oleh sebagian kalangan. Menurutnya adanya J-Rate Sale ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi semua orang untuk memanfaatkan barang tak terpakai yang menumpuk di rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak kita pakai di rumah tapi masih bisa memanfaat untuk yang lain gitu kan. Terus samping itu kan ini kreasi anak muda ya. Jadi dengan tanpa modal-modal sedikit mereka bisa mengembangkan usaha seperti itu ya cari sampingan. Jadi kan banyak yang disini mahasiswa anak-anak terjadi terjangkau gitu lah. Bagi saya sih positif aja sih manfaatnya. Dari Mataram, Lusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Terima kasih telah menonton!